Jonas, seperti apa suasana peringatan Hari Buruh di sekitar Istora Senayan? Ya Mona, memang saat ini saya berada di dalam Istora Senayan, memang para awak media sudah dijininkan untuk masuk. Jadi memang untuk perayaan Hari Buruh ini, salah satunya akan ditempatkan ada di Istora Senayan, di mana memang akan ada cara yang digelar pukul 1. Terkait dengan acara Hari Buruh ini, memang ada disisipkan juga adalah tentang deklarasi presiden, di mana memang Prabowo Subianto akan dimajukan oleh KSPI. Terkait dengan buruh sendiri, memang di acara Hari Buruh ini, KSPI sendiri memang merupakan dari Konferenerasi Serikat Pekerja Indonesia. Jadi memang buruh yang datang tidak hanya dari Jakarta, tapi ada juga dari daerah lain, ada dari Cibubur, dari Karawang, dan juga dari industri lain seperti daerah Bekasi. Terkait dengan tuntutan buruh, ada banyak ragam tuntutan, salah satunya adalah peningkatan upah buruh, kenaikan upah buruh, yang di mana kenaikan upah buruh dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Seperti kita ketahui memang biaya hidup cukup tinggi, mengakibatkan para buruh juga ingin menuntut lebih, di mana kalau kita lihat memang untuk negara industri atau mungkin bas-basi industri seperti yang ada di Indonesia, buruh menjadi tulang punggung dalam hal pergerakan ekonomi kita. Selain kenaikan upah buruh, para buruh juga meningkatkan upah dari pemerintah dalam hal peningkatan ekonomi, yaitu ekonomi, yaitu dari kesejahteraan. Apakah unsur kesejahteraan itu salah satunya adalah penurunan harga BBM, penurunan harga listrik, sampai juga penurunan biaya konsumsi hidup. Dan juga adanya tuntutan buruh terkait juga dengan pendidikan, di mana para buruh meyakinkan bahwa untuk para pendidikan untuk anak-anaknya harus bisa dijamin oleh negara. Jadi para buruh tidak lagi risau terkait dengan pendidikan anak sendiri. Terkait dengan acara, seperti kita lihat saat ini saya berada dalam istora Senayan, memang belum banyak para buruh datang dan berkumpul, tapi yang pasti nanti pukul satu akan ada banyak buruh yang berkumpul. Nanti direncanakan ada sekitar 8 ribu buruh yang datang dan memenuhi dari istora Senayan. Terkait dengan jambul buruh, memang ini dibatasi, tidak hanya dari KSPI, tapi juga dari Panitia, yang lebih tepatnya dari GBK sendiri, di mana mereka membatasi hanya sampai 8 ribu saja para buruh yang bisa memasuki. Untuk sisanya, mereka harus bisa bertahan di luar. Terkait dengan keamanan sendiri, memang harus bisa dibatasi bahwa dari internal sendiri sudah ada sistem yang menghasil. Mona? Ya, Jona, baik, jadi nanti jadwal buruh akan hadir sekitar pukul satu, seperti itu ya. Lalu, apakah Anda memiliki informasi seperti apa pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa, Jona? Ya, Mona terkait dengan pengalian arus lalu lintas, ketika tim kami datang sekitar pukul 8, memang belum terlihat adanya pengalian arus lintas. Tapi dari polisi yang berjaga, mereka mengatakan untuk pengalian arus bersifat fleksibel. Memang saat ini sudah ada penjagaan polisi, sekitar 100 polisi yang berjaga, lebih tepatnya standby, di mana memang nanti banyak bis-bis yang tidak masuk, lebih tepatnya ke arah istora Senayan. Jadi, adanya pihak penjagaan, yang memang penjagaan itu memang tidak hanya dari polisian, tapi juga ada dari SAPOPP, tapi ada juga dari internal GPK sendiri. Mereka membantu tidak hanya untuk pengamanan, tapi juga untuk pengalian arus lalu lintas. Terkait untuk kondisi berlanjut, bila mana mungkin ada ancaman atau apapun, pihak polisian akan bisa langsung turun, di mana mereka akan memburukkan massa. Yang pasti pihak polisi yang mengimbau agama masyarakat, khususnya para buruh, bisa lebih waspada. Tidak hanya waspada terhadap lingkungan sekitar, tapi juga rindah dari gesekan-gesekan. Di mana seperti kita tahu, memang hari buruh sendiri, buruh-buru datang. Jadi, kita harus bisa meyakinkan bahwa hari buruh ini bisa menjadi tempat yang bisa mencurahkan, jadi saling menyerangkan. Jadi, tidak ada gesekan-gesekan. Mona? Ya, baik. Jonah, terima kasih untuk laporan Anda. Dan sebelumnya juga ada Nila Kusuma yang melaporkan langsung dari depan Istana Negara Jakarta Pusat.